Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara menghilangkan tanda online di whatsapp sahabat Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara menghilangkan tanda online di whatsapp Baik sahabat, untuk cara menghilangkan tanda online di whatsapp Langkah pertama kita masuk ke aplikasi whatsappnya ya sahabat ya Jika sudah masuk, kemudian kita pilih tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya sahabat ya Kemudian kita disini pergi ke setelan sahabat ya Jika sudah masuk ke menu setelan, kita masuk lagi ke menu akun sahabat Sudah masuk ke menu akun, kemudian selanjutnya disini kita pilih privasi ya sahabat ya Nah sahabat disini ada menu banyak sekali ya sahabat ya Untuk menghilangkan tanda online di whatsapp ini, kita pilih menu terakhir dilihat sahabat Nah di menu terakhir dilihat ini ada 3 pilihan ya sahabat ya Disini ada semua orang, kontak saya, tidak ada sahabat Nah untuk menghilangkan tanda online-nya, kita pilih saja disini tidak ada ya sahabat ya Agar tidak ada yang melihat ketika kita sedang online sahabat ya Nah sahabat untuk langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya yaitu kita matikan hp-nya sejenak ya sahabat ya Kita matikan daya hp-nya sejenak Kemudian kita nyalakan lagi sahabat Untuk merefresh whatsappnya ya sahabat ya Nah sahabat itu dia cara menghilangkan tanda online di whatsapp Bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan jual ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share